Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah How are you today? Alhamdulillah Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Dari siswa Garu ini Minimal Harus bisa 4 bahasa Benar? Bahasa apa aja tadi? Bahasa? Arab Bisa ya? Bisa Bahasa? Inggris Lancar ya? Lancar Bahasa apa lagi? Madura Madura Jawa Oke Yang terakhir bahasa? Indonesia Alhamdulillah 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 Yang sakit bisa istirahat dulu di belakang Yang sakit bisa istirahat dulu di belakang Sakit apa? Sakit hati Kalau sakit hati ya beda lagi ceritanya Oke Untuk mengawali pagi kita hari ini Kita akan mengaji Kita akan mengaji Surat Surat Al-Fajr Surat Al-Fajr itu Dijus berapa? Jus? 30 Surat keberapa? 200 Surat kok sampai 200? Surat kok sampai 200? Berapa? 89 Oke dibuka surat Al-Fajr Ada yang mau menemani Bu Hamal di depan? Siapa? Perempuan laki-laki terserah Siapa? Siapa? Kalau bisa tunjuk diri sendiri Jangan menunjuk temannya Saya Bu langsung maju ke depan Cewek cowok enggak masalah Yuk siapa yuk Lah tidak ada yang mau maju Anak IPM ini soalnya sudah maju semua ini Mikail Abrisam Anissa Oh iya Anissa Oh iya tepuk tangan dulu buat teman kita Sudah ketemu semua Al-Fajr ya Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmi Dhin Maliki Yawmi Dhin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Iyaka Na'udhu Iyaka Na'udhu Iyaka Na'udhu Iyaka Na'udhu Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yawmi Dhin Iyaka Na'udhu Iyaka Na'udhu Al-adhi lam yuhlak misluha fil bilad Wasamud al-ladina jabus sahra bilwad Wa firawna dil-autad Al-ladina tawafil bilad Fa aksaru fiha al-fasad Fa sabba alaihim rabbuka sawta adab Inna rabbaka labil mirsad Fa ammal insanu idamab talahu rabbuhu Fa akramahu wa na'amah Fayaqulu rabbi akraman Wa amma idamab talahu Fa kadara alaih risqa Fayaqulu rabbi ahanin Kalla bala tukrimun al-yatim Wa la tahadduna ala to'amil miskin Wa ta'quluna turasa akhlal amma Wa tu'khibbuna al-malahubban jamma Kalla i'da dukkatil ardu dakkan dakka Wa jauh wa wa jauh wa jauh wa jauh wa jauh wa jauh Yauh maidin bi jauh Yawmaidhi yatadakkarul insanu wa anna lahudzikrah Yakulu ya laitani kaddamtul dihayati Yawmaidhi la yuaddibu adabahu ahad Wa la yusiku wasaqahu ahad Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Faduhuli fi ibadihi Waduhuli jannati Alhamdulillahi rabbil alamin Siapa yang tahu isi kandungannya surat al-fajr Ini materi al-islam kelas tujuh Kalau materi kelas tujuh berarti seharusnya kelas delapan dan kelas sembilan lebih menguasai Yang bisa menerangkan isi kandungannya Bu Amal kasih hadiah Gak ada yang ingat Gak ada yang ingat isi kandungan surat al-fajr Apa nak Yuk apa yuk isi kandungannya yuk Disitu menceritakan tentang siapa Fir'aun Tentang siapa lagi Kaum ahad Siapa lagi Kaum samud Mereka itu golongan orang-orang apa Betul Bisa gitu loh seharusnya kalian rek Disitu ada ciri-ciri orang yang disebut golongan orang yang kafir Ciri-cirinya yaitu Yang menyekutukan Allah Tidak percaya kepada Tidak percaya kepada 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 Rasulnya Kalau Nabi Saleh itu kan umatnya itu Ingin menguji Nabi Saleh Ditantang Nabi Saleh itu Kira-kira kalau Raka ditantang Bisa gak Raka itu mengeluarkan unta dari dalam batu Bisa kak? Bisa Bisa Atas izin Allah Tapi kira-kira bisa gak kak? Kalau kamu berdoa gitu Kira-kira bisa? Bisa ya Yakin ya Yakin Karena yakin Karena iman itu harus kepada Allah Tapi kalau yakin Raja bisa membantu Mengeluarkan untanya Waalaikul yang gak bisa Gitu ya Jaya Ya Jadi di dalam surat Al-Fajr itu Diceritakan tiga golongan Ada orang yang beriman Ada orang kafir Ada orang munafik Kita termasuk golongan orang yang apa? Beriman, kafir, apa yang munafik? Beriman ya Orang yang beriman itu ciri-cirinya Solat Orang yang mengerjakan Soh Angkat tangan disini yang sudah Solat subuh Alhamdulillah Loh, lah yang perempuan ini kok banyak yang gak solat? Oh, libur Libur Ya laki-laki kok ada yang gak angkat tangan? Ada, bu Angkat tangan semua ya Oke Ada yang belum solat subuh? Insya Allah sudah semua ya Ya Siswa-siswi mugaru itu harus Taat beribadah Oke Lanjut Ciri-ciri yang kedua adalah Hati Tidak gampang emosi Tidak gampang marah Tidak suka berkelahi Tidak suka mengolo-olo Itu ciri-ciri orang beri Di sini yang hatinya tenang siapa? Oh, tenang semua ya Tenang Sudah dapat jajan Sudah dapat uang sangu Gitu ya Masih pagi Tenang Semoga ketenangan ini Nanti sampai malam Sampai besoknya Sampai pergantian hari Hati kalian tetap Atau tenang Maksudnya tenang apa? Ya itu tadi Tidak gampang marah Tidak gampang emosi Sabar Kalau misalkan pelajarannya kok gak selesai-selesai Ya, sah Sabar Kok wafanya kok gak naik-naik Halaman segitu aja Ya, sah Sabar Kok gak deng dimunakosah tobu Sah Sabar Itu contoh hati yang to Tenang Oke, Bu Amal ulangi Ciri-ciri orang beriman Satu, yang mengerjakan Kedua hatinya Ciri-ciri itu sudah ada pada kalian Alhamdulillah Oke, sampai sini Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Kita cukupkan ya Kayaknya ada yang mau ngasih cerita Ada yang mau ngasih cerita? Ada yang mau bercerita? Cerita Cerita tentang apa ini? Nabi Raka Mau cerita tentang Nabi? Raja Onda Nabi Ludi Nabi siapa? Nabi Lut Boleh? Sini kalau mau cerita Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Tahu cerita Nabi Lut Itu kayak gimana? Nabi Lut Ya oke Insya Allah kapan-kapan ya Mungkin ini yang bisa Bu Amal sampaikan Semoga kita semua Termasuk golongan orang yang Beriman Bilahi Fisabiril haqfastabikul khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak ya Biasanya gimana? Biasanya gimana? Biasanya gimana? Biasanya gimana? Apa? Anak IPM mau cerita? Ada yang belum menuntaskan hukuman Karena waktunya masih lama kita lanjut ya Ayo Darren sini Bu Amal tadi kan sedikit menceritakan tentang ciri-ciri golongan orang yang Orang yang apa? Kafir Kafir Orang yang apa lagi? Munafik Munafik Apa lagi? Syirik Ada syirik? Lupa-lupa dulu Perasaan tadi Bumang contohnya hanya orang-orang yang beriman ya Orang yang beriman ya itu orang yang mengerjakan? Dan hatinya tuh? Nah sekarang PRnya Darren adalah Silahkan cari ciri-ciri Orang yang munafik dan orang yang kafir Nah silahkan diceritakan ke teman-temannya Yuk sekarang Ini pelajaran kelas 7 Seharusnya kelas 8, kelas 9 tuh harus sudah menguasai ya Bener ya? Bener Mas harus sudah lupa Belum satu tahun Alhamdulillah sudah Coba Ciri-ciri orang kafir Apa aja tadi? Kafir sama Munafik Munafik Kalau berkata ia dusta Kalau berjanji ia ingkar Eh satu lagi ya Tanya apa lagi? Saya mau apa ya? Ini ada yang teman-teman Apa dev? Apa jaringan kas 7 ini? Ceri-ceri orang munafik apa dev? Tiga dev Kalau berjanji ia ingkar Kalau berkata ia dusta Satu lagi ya Apa? Itu bu itu Itu nakal itu Beli saya bawa maju Boleh Wil dan aja maju Wil dan Ayo Ayo maju Setia Bersambung Tauinya di banyak Ciri-ciri orang munafik apa Bibi? Terun Bersambung 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 Ciri-ciri orang munafik Satu Protes kalau berkata iya dusta kalau berkata kalau berjanji ia ingkar coba diulangi lagi satu ciri-ciri orang munafik jika berkata dusta jika apalagi berjanji ingkari apabila diberi amanah hianat ada yang seperti itu jangan temannya dong jangan temannya ya jadi itu adalah ciri-ciri orang munafik munafik jadi kalau misalkan kalian itu berkata usahakan berkata yang sebenarnya walaupun asini powaibu asini nggak mampu aku berkata itu tapi harus jujur misal Azwan Azwan kok telat masuk kelas nah padahal ke kantin tapi bilang ke gurunya ke kamar mandi kira-kira itu dusta enggak dusta bong ya termasuk ciri-ciri orang nah berarti enggak boleh kayak gitu itu kalau kalian memang ke kantin bilang ke kantin kalau memang ke kamar mandi ya ke kamar mandi itu ciri-ciri orang yang jujur harus jujur yang kedua apabila berjanji ingkar aku janji aku bakalan bayar kas kas besok lah kok nggak bayar kas berarti berarti ya bayar kas itu adalah kewajiban kita orang teman-temannya semua bayar masa kita udah bayar ada yang nunggak sengaja nunggak sampai 50 enak sekali bayar yang nunggak nanti diapakan yang ketiga adalah jika diberi amanah dia hianat amanah itu bukan hanya ketua kelas amanah itu bukan hanya sekretaris kelas bukan hanya bendahara bukan hanya keamanan bukan hanya apa lagi struktur kelas apa kebersihan sing bersih-bersih harus kebersihan juga bisa kayak gitu jadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita bersah kita diberi amanah sebagai pelajar dan sebagai pelajar itu yaitu seperti tadi kewajibannya adalah belajar mematuhi aturan taat kepada peraturan yang di kelas maupun yang di sekol begitu juga anak IPM aturan yang sudah dibuat itu juga berlaku kepada kalian contoh sepatunya harus hitam kaos kakinya harus hitam putih topinya harus mugaru ada yang enggak pakai topi mugaru ya walaupun beda tapi kan tetap mugaru ya lambangnya tetap mugaru oke itu ciri-ciri orang munafik ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah bermuka dua di sini ada yang mukanya ada dua siapa lagi biasanya yang bilang muka dua sendiri ya muka dua itu bukan berarti muka satu muka dua tidak contoh kalau misalkan di depannya Raka itu baik gitu tapi kalau sudah di belakangnya Raka Oh ngolok-ngolok Raka lah itu contoh orang yang munafik kalau enggak suka sama Raka ya bilang Raka enggak suka aku sama kamu soalnya apa kamu tuh suka itu ngambil jajanku misalkan nah Astagfirullahaladzim nggak boleh gitu ya harus diungkapkan dengan baik oke Bawaman ulangi lagi contoh ciri orang yang beriman adalah orang yang mengerjakan dan dan yang hatinya ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata dusta apabila berjanji apabila diberi amanah sudah ya orang kafirnya contohnya seperti oke enggak sudah dan terima kasih sudah boleh duduk nah kita tutup dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirrabbil